Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa selain mensosialisasikan dan menyerahkan program prorakyat di bidang pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Fena Melinda, anggota DPR RI Komisi 10 Dapil Jawa Timur 6, juga menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan dalam rangkaian kunjungan kerja perseorangannya di Tulung Agung kali ini. Fena ingin memastikan program-program tersebut, khususnya PIP, berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan tepat guna. Fungsi pengawasan tersebut dijalankan oleh Fena Melinda, anggota Komisi 10 Dapil Jawa Timur 6 di SMP Negeri 1, 2, dan 3 Kedung Warung Kabupaten Tulung Agung. Di 3 sekolah tersebut, 173 siswa menerima bantuan program Indonesia Pintar atau PIP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sebelumnya telah diterima melalui tahun anggaran 2017. Fungsi pengawasan dalam kunjungan kerja perseorangannya ini, menurut Fena, penting untuk memastikan program yang digagas untuk menjamin anak Indonesia takut sekolah tersebut tepat sasaran dan tepat guna oleh penerima. Meski lebih jauh, Fena tidak bisa mengintervensi terkait mekanisme penyaluran dari sekolah ke siswa penerima. Menurut Fena, sebaiknya penyaluran bersifat transparan dan ada musyarah sepakat antara kedua belah pihak. Ya, sebetulnya kalau PIP ini kan awalnya dibuat oleh pemerintah supaya masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak yang wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun ini berat-berat pelanjungkan ke tingkat pendidikan pendidikan. Artinya, kita memberikan sekolah kewenangan dari awal saja operator sekolah dan kepala sekolah yang berhak memasukkan nama-nama anak yang di sekolah tersebut memang dianggap kurang laku secara biasa. Begitu mereka terima yang namanya virtual account dan memang bisa mengambil atau mencairkan PIP tersebut tergantung, ada sebuah sekolah yang memang mungkin karena masih SD mereka bersama-sama orang tua dan juga guru dan juga anak-anak berusaha bermusyawarat. Apakah harusnya dihubungkan dulu ke sekolah baru bisa luarkan tapi ada juga sekolah yang mungkin SMP atau SMA yang merasa memang siswanya sudah dewasa untuk diperbindakan langsung kepada mereka sebagai user. Kalau kita sih melihatnya yang paling penting tujuannya on the track, yaitu untuk keputusan sekolah. Lebih lanjut, Faina juga berharap siswa dan orang tua dapat dengan bijak menggunakan bantuan program tersebut sebagaimana fungsi PIP untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Dari Tulungagung, Yanwardeni, KSTV